Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya. Di video kali ini, saya mau jalan-jalan ke sungai yang ada di Australia. Tepatnya di negara bagian Victoria. Sungai ini namanya Murray River atau Sungai Murray. Nah, saat ini, saat video kami buat, sungai ini lagi meluap begitu. Jadi, akhir-akhir ini, di Australia curah hujan cukup tinggi, khususnya di wilayah Victoria. Nah, ini teman-teman, sungai Murray River. Nah, ini, lihat ini jalannya becek seperti ini ya, karena kemarin dibuyur hujan. Ini sungainya meluap ini. Tuh, lihat nih kapal-kapalnya ini. Di sini juga, kadang-kadang banyak orang mancing di sini ya, sambil duduk. Di situ dia duduk nih, ada kursi nih, tempat mancing. Nah, ini teman-teman, sungainya ini luas sekali ya. Jaraknya itu, lihat dari sana, sampai di sini ujungnya. Nah, di situ tempat orang-orang santai lah, mancing di sana. Bikin barbecue juga. Nah, ini teman-teman ya, sungai ini adalah sungai terpanjang ya. Sungai terpanjang di Australia. Jadi, panjangnya ini sekitar 2508 kilometer. Panjang sekali ya. Nah, ini makanya sungai terpanjang di Australia. Dari, kalau tidak salah ya, saya lihat di Google Map. Jadi, sungai ini, dari Adelaide ya. Dari Adelaide sampai, sampai Melbourne. Mungkin sampai di arah kawasan Melbourne begitu. Jadi, panjangnya itu sekitar 2508 kilometer. Nah, ini lihat, teman-teman. Jadi, kapalnya di sini bersandar dia. Jadi, tidak pergi kemana-mana. Sebab ini deras sekali, ini ya, air sungainya ini. Nah, ini. Ini bagus sekali ini kapalnya ini ya. Bisa santai di sini. Dengan keluarga. Ini milik pribadi, teman-teman ya. Ini jadi milik pribadi. Jadi, mereka ini, mungkin saya rasa ini disewakan juga. Nah, di sini aktivitasnya juga kadang-kadang ada yang di saat tidak meluap seperti ini. Digunakan untuk biasanya aktivitas water support ya. Ada jet ski. Kadang dipakai, apa namanya itu ya. Ya, dipakai untuk di berenang juga di sini ya. Kadang-kadang mereka banyak berenang di sini. Semua aktivitas yang berhubungan dengan water support ya. Semua lakukan di sini. Wah, ini. Lihat, teman-teman. Meluap seperti ini. Nah, di sini juga ikannya besar-besar, teman-teman. Ada marikod. Ada silver pitch. Itu ikan-ikan yang dilindungi. Jadi, kalau mancing di sini, tidak sembarangan kita bisa mancing. Ada laisten-nya juga. Yang harus kita beli di tempat-tempat yang menjual laisten. Laisten untuk mancing gitu. Jadi, dan kalau sudah dapat ikan, ikannya itu tidak sembarangan ditangkap begitu. Jadi, ada ukurannya juga. Jadi, berapa yang diperbolehkan untuk dibawa pulang begitu. Ini udaranya lagi dingin, teman-teman. Kira-kira mungkin 10 derajat yang dinginnya ini. Nah, ini kapalnya ini. Ini saya mau naik ke kapalnya ini, tapi kayaknya tidak ada jalan ini. Khawatirnya pemiliknya datang marah nanti. Aktifitas ya, orang-orang di Australia ini yang khususnya tinggal di pinggiran, di pinggiran sungai ini. Dia kadang-kadang di saat musim panas, kadang-kadang dia mancing di sini. Mancingnya di saat musim panas ya. Musim dingin seperti ini, tidak bisa mancing. Huh, dingin, teman-teman. Dingin. Dingin sekali. Ini sungainya meluap seperti ini. Curah hujan tinggi sekali. Tapi kalau di musim panas, dia itu mulai surut sedikit, tidak meluap seperti ini. Nah, ini lihat, sungainya ada semacam ada pertigaan begini. Yang satunya lurus ke sini, yang satunya ke kiri. Sungai di sini cukup terjaga, teman-teman ya. Terjaga kebersihannya. Jadi, tidak ada yang buang sampah sembarangan di sungai begitu. Jadi di sini dilarang sekali buang sampahnya, ada dendanya. Dendanya cukup besar, teman-teman, kalau buang sampah sembarangan di sini. Mereka mengelola sungainya ini dengan baik. Kebersihannya dijaga begitu. Lihat, teman-teman, ini. Tidak ada sampah. Sampah kayu pun tidak ada, saya rasa ini. Tuh, lihat, bersih sekali airnya. Nah, air sungai ini dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, untuk mandi, keperluan rumah tangga. Nah, sumbernya dari air di sini. Dan ini juga dimanfaatkan oleh para petani di sini sebagai untuk irigasi ya. Di sini kan kebanyakan di sini perkebunan begitu ya. Khususnya di wilayah ini, kebunnya banyak perkebunan anggur begitu. Jadi, semua... Jadi, airnya di sini digunakan untuk irigasi, keperluan irigasi seperti itu. Tuh, lihat, teman. Airnya jernih. Wah, dinginnya. Saya tidak pakai jaket, teman-teman. Jadi, ini saya sudah menggigil kedinginan. Nah, ini sudah tenggelam. Ini sebenarnya, ini jalan sampai ke sana. Tapi, karena meluap segini, tenggelam dia. Dingin-dingin seperti ini. Tidak ada yang mancing ya? Tidak ada yang mancing nih. Siapa mau mancing dingin seperti ini? Ikannya pun enggak mau keluar. Ikannya pun kedinginan mungkin ya. Tuh, lihat, bekas hujan kemarin becek seperti ini. Di saat musim panas di sini, kita bisa duduk di sini. Kadang-kadang banyak orang juga yang sekitar sini duduk di sini sambil menikmati musim panas. Nah, teman-teman, menurut orang yang saya tanya ya, jadi, petani di sini menggunakan air sungai ini sebagai artinya, menggunakan air sungai ini untuk irigasi, mereka itu bayar ke pemerintah. Nah, jadi, yang saya tahu, dalam waktu sekali siram, itu luas, mungkin luasnya sekitar berapa ya? Sekitar 10 hektare ya mungkin ya. Kalau enggak salah saya, 10 hektare atau 20 hektare, 10 hektare atau 15 hektare gitu lah. Pokoknya 10 hektare ke atas, itu sekali siram, satu pump itu sekali siram itu menghabiskan uang biaya sekitar 4.000 dolar ya, sekali siram. Itu penyiramannya itu 4 jam, teman-teman. Jadi, 4 jam, sekitar 10 hektare lebih lah. Ke atas itu, kalau enggak salah, informasi dari teman-teman, dari teman saya, itu sekitar 4.000 dolar menghabiskan biaya untuk sekali penyiraman kebun anggur. Tuh, lihat teman. Ini airnya ya, sama sekali tidak ada sampah plastik. Terjaga sekali. Gitu. Coba seandainya di Indonesia seperti ini ya, sungai tidak tercemar, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi, alam, kita merawat alam, menjaga alam, dan alam juga menjaga manusia, kan seperti itu. Kalau kita merusak alam, kalau kita merusak alam, kita akan menjadi tidak, ya tidak, kita tidak dijaga oleh alam itu sendiri. Kan itu ada hukum sebab-akibat juga. Di sini peraturannya ketat, teman-teman. Sangat-sangat ketat sekali. Ini, kalau di sini, melanggar siapapun yang melanggar, misalnya contohnya mancing di sini, kalau tidak sesuai dengan ukurannya, atau ikan dilindungi, ditangkap, dibawa pulang, dan tidak sesuai dengan ukurannya, yang ditentukan, itu akan didenda. Jadi, anak siapapun, tidak peduli anak pejabat, anak siapapun, ya ini pasti akan dikenakan denda. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian yang ingin tanya-tanya tentang Australia, mungkin tentang pekerjaan di Australia, tentang apa saja, silakan kalian komen atau tanyakan di kolom komentar. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe. Agar kami bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Salam sukses dan sehat selalu.